Rumor mengenai Cristiano Ronaldo yang akan meninggalkan Manchester United Hingga saat ini masih belum reda Seluruh kemungkinan, baik Ronaldo bertahan di Old Trafford Ataupun di rekrut klub lain Masih bisa terjadi hingga tanggal 1 September Kala bursa transfer musim panas masih dibuka Rumor Cristiano Ronaldo mau direkrut klub-klub top Eropa Sudah terdengar dalam 2 bulan terakhir Namun, semua rumor itu berujung gagal Salah satunya Chelsea Hal itu karena agen Ronaldo, Jorge Mendes Kedapatan bertemu dengan bos Chelsea, Todd Bully Terlebih saat ini, The Blues butuh penyerang baru Setelah melepas Romelu Lukaku ke Inter Dengan status pinjaman selama semusim Chelsea juga diketahui telah menjual Timo Werner Sebagai bos baru Chelsea, Bully dikabarkan sempat meminati Ronaldo Dia menilai kedatangan Ronaldo ke Stamford Bridge Akan turut membuat klub miliknya panen cuan Sayangnya, manajer Chelsea Thomas Tuchel Tidak sependapat dan memutuskan untuk menolak Ronaldo Menurut informasi, penolakan itu dikarenakan ada kaitannya dengan Ralf Rangnick Tuchel dan Rangnick diketahui berteman baik Dan sama-sama berasal dari Jerman Keduanya juga pernah berbicara langsung soal Ronaldo Rangnick juga pernah menjadi manajer sementara Setan Merah Menurut Rangnick, gaya bermain Ronaldo Tidak akan cocok dengan gaya permainan ala Tuchel plus egonya Karena alasan itulah Rangnick tidak menyarankan Tuchel untuk merekrut Ronaldo Ralf Rangnick pernah mengungkapkan bagaimana rasanya melatih Cristiano Ronaldo Ia sendiri tidak menampik bahwa Ronaldo adalah mesin gol ulung Namun Rangnick menilai, Ronaldo tidak jago dalam melakukan pressing Ronaldo mencetak banyak gol Tapi dia bukan monster yang bisa diandalkan untuk menekan lawan Tapi, saya tidak menyalahkannya sama sekali Karena seluruh tim bertanggung jawab atas hasil akhir, ungkapnya Terima kasih telah menonton!